Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh di sini ini mau berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran ini Umi berada di masjid al-mu'ala ini sudah berada di masjid ini dari jam setengah 12 menunggu sampai asar sambil membaca Quran memahami terus-menerus hidup Umi seperti itu wah ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel atau surat Al-Israq atau surat ke-17 karena gengsi dong kalau bilang Bani surat Bani Israel dari kecil Umi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu surat Bani Israel dan pernah juga belajar ngaji di Jambi surat Bani Israel gengsi surat Al-Israq atau surat ke-17 ayat 101 dan serah sampai 104 disitu Allah memerintahkan Musa atau Moses untuk membawa Bani Israel menyebrang dari Mesir maka sampai lah di suatu tempat di tanah terjanji itu disitu Allah berfirman di ayat 104 nya Allah berkata bahwa disinilah negerimu disinilah kamu tinggal sampai kamu dibangkitkan dan nanti kembali tempat yang berbeda-beda maksudnya mungkin karena perkawinan atau kena merantau atau kena datang ke Indonesia atau ke Amerika gitu nah Umi cari ayat-ayat tentang Palestina tentang Palestine gak ada udah bertahun-tahun puluhan tahun mau bertanya kemana karena perserikatan benci Yahudi itu sudah diajarkan sejak orang Islam itu masih kecil jadi tidak ada di Quran ini ayat tentang kebencian tapi orang yang membenci punah memang ada kalau karena itu jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah ingat tanggal 7 Oktober dia diserang tanpa sebab dan sampai korban 1400 orang saya kira umikira bangsa manapun orang manapun kalau diperlakuan seperti itu oleh Hamas itu Hamas itu adalah bak organisasi di dalam tubuh Palestina itu sendiri organisasi garis keras organisasi teroris kalau boleh dikatakan dan tak segan-segan membantai kaumnya sendiri juga sesama Islam sudah banyak bukti nah oleh karena itu Umi berharap para ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan ayat Quran ini bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu dia bersyukur mestinya kenapa harus minta lebih banyak dengan perjanjian Belfort dengan terus dengan pengumuman kemerdekaan di Al-Jazair bulan November tahun 85 itu bahwa Palestina merdeka jadi sampai sekarang enggak pernah mengaku merdeka itu kan namanya enggak bersyukur ada duta besarnya di sini kok malah minta-minta sumbangan jangan-jangan duta besar ini Hamas pula ini terus ada perwakil yang di PBB gitu jadi dengan itu tolonglah para ulama, para pemuka agama, para agama Islam maksudnya ustadz dan bahkan menteri agama sendiri kan anda itu sebagai ketua bahan ser itu maksudnya Jokowi nempatkan itu kan biar agak bagak lah kata orang Padang itu katakan yang benar gitu loh namanya juga Bang Ser gitu loh bahwa lihat ayat 101 sampai 104 104 itulah tanah itu tanah Yerusalem itu keseluruhannya milik Israel kok tapi karena dikeroyok dunia entah apa itu penyakit keroyok itu tapi Umi juga tahu penyebabnya itu sebenarnya nanti di lain kesempatan Umi akan bicara penyebab kebencian itu apa sampai semua ikut membenci demo di sana sini membenci semoga Allah memberi kemenangan kepada kebenaran itu janji Allah dan Allah berjanji pasti tidak akan mengusir orang-orang Israel atau Yahudi itu dari negerinya demikianlah semoga mari kita sebarkan perdamaian kasih sayang dan cinta untuk seluruh umat manusia sebagaimana Allah dengungkan di dalam Al-Quran Inna Allah binna sila ra'ufu rahim aku Allah sangat kasih sayang dan cinta pada seluruh umat manusia ingat itu dua kali disebut Allah di Quran demikian semoga dapat dipihami dan Umi tidak ada maksudnya apa-apa maksudnya cuma lillahi ta'ala demi Allah menyampaikan kebenaran karena kebenaran itu memang pahit semoga bisa diterima Barakallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh